Intro Buya Yahya menjawab Kembali kami akan becahkan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Hambaullah dari Gorontalo Mau tanya juga terkait pembagian zakat fitrah Ramadan kemarin saya rutin mengikuti tadarus Quran Setiap selesai tarwih di masjid Tiba waktu pembagian zakat fitrah Saya mendapat dan menerima bagian hasil zakat Karena alasannya itu tadi Mengikuti tadarus selama bulan Ramadan Bagaimana hukumnya Buya? Bagi saya atas uang hasil zakat fitrah itu Maaf sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda di Gorontalo Anda Harus orang Harus banyak orang seperti Anda Bukan orang yang tamak kepada zakat Jadi penjahat dalam zakat itu ada tiga Penjahat dalam zakat ada tiga Yang pertama orang kaya sudah wajib bayar zakat Tidak mau bayar zakat Dia penjahat dalam zakat Yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat Atau yang dikasih zakat Diam-diam saja menerima Atau bahkan dia minta zakat Padahal dia tidak berhak menerima zakat Penjahat dalam zakat Yang ketiga adalah Mengurusi zakat Tidak mengerti ilmunya Bagi zakat di tempat yang salah Nah ini pengurus masjid ini punya ilmu atau tidak Masa setiap orang tadarus dikasih zakat Ini kan bermasalah ini Untung ketemu orang seperti Anda Anda merasa tidak berhak menerima zakat Lalu Anda bertanya Kalau ternyata Anda tidak berhak menerima zakat Pengurus yang tidak tahu Yang tidak sah jadi zakat haram itu Yang pengurusnya haram Dia penjahat dalam zakat Menyalurkan zakat di tempat yang salah hati-hati Maka kepada siapapun kami seru Agar menjadi seperti Anda Bahwasannya jangan tamak dengan zakat Kalau memang Anda tidak berhak menerima zakat Katakan saya tidak berhak menerima zakat Mungkin Anda bertanya Berkata Bagaimana kalau saya ambil diam-diam saja Oh enggak Tidak ngasih pendidikan buat yang lain Katakan saya tidak berhak menerima zakat Biar dituruh sama yang lainnya Kalau diam-diam nanti yang lain juga sama Ngambil dipikir boleh menerima zakat Ya zakat bukan orang untuk orang tadarus Yang tadarus saja miliarder Orang kaya kok Masa yang tadarus bagi-bagi zakatnya Mana ini Kalau ternyata Anda orang fakir dan tidak mampu Ya sah-sah saja Atau Anda melihat disitu ada orang kaya Ternyata mendapatkan bahagian Anda punya kewajiban mengingatkan agar tidak ada penjahat zakat Di masjid tersebut Jangan sampai pengurus zakat salah dalam menyalurkan zakat Ya seperti itu Sungguh orang seperti Anda ini Memang harus orang seperti Anda ini Bingung ini Boleh tidak saya nerima zakat Dengan saya tak terus kok dikasih zakat Saya tidak berhak menerima zakat Katakan saya tidak berhak menerima zakat Harus Anda kasih tahu Biar tahu mereka Biar pengurus zakat itu faham Ini tidak berhak haram dikasihkan saya Dosa Anda Saya dosa Anda dosa Kita berdua jadi penjahat semuanya Kalau saya nerima Begitu Sampaikan dengan terang-terangan Maka itu akan pelajaran hebat bagi dia Setelah itu tidak ada kejahatan disitu Yang jadi masalah sekarang ini adalah orang Di saat gaya-gaya kesombong-sombongan Dia mengaku kaya Tapi di saat pembagian zakat Dia mengaku fakir Padahal dia tidak berhak menerima zakat Naudzubillah Dan lebih enak kita mengaku Kita merasa tidak perlu zakat Kalau ingin doa ya Allah jadikan saya Pembayar zakat deh Jangan nerima zakat Gitu saja Kalau membayar zakat banyak duit Cukup Kalau suka nerima zakat Berarti niat fakir terus Apalagi duitnya orang fakir Kita ambil Naudzubillah Zakat kan biarnya orang fakir Miskin dan orang yang punya hajar Orang yang punya butuh Sesuai dengan asnaf tamaniya itu Yang delapan itu Kita mengambil duit zakat Berarti mengambil haknya mereka dong Seperti itu Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita Anda selamat insya Allah Dan insya Allah pengurus zakat Juga tidak ada masalah Bukan dosa Cuma mungkin mengira Anda fakir dia Tinggal Anda menjelaskan saja Kalau saya tidak berhadir masyarakat Karena saya cukup Seperti itu Allah alam biasa Terima kasih telah menjelaskan saja